Hai teman, jumpa lagi dengan saya Bunda Irma kali ini saya akan membawakan video tentang tutorial bagaimana cara membuat video untuk pemula disini saya menggunakan aplikasi Canmaster bila teman-teman belum memiliki aplikasi ini teman-teman bisa terlebih dahulu untuk mendownloadnya saya disini sudah memiliki aplikasi Canmaster ya teman dapat teman-teman lihat nah kita klik aplikasi Canmaster kita ya teman seperti ini tampilannya teman-teman dapat memulai dengan memejet yang tanda tambah di tengah seperti ini nah bila sudah muncul layar seperti ini yang terlihat maka teman-teman bisa memulai dengan mengambil foto atau video yang sebelumnya telah teman-teman simpan di galeri kita ambil kita klik di media seperti ini jadi teman-teman bisa memasukkan ambil foto yang sudah teman-teman persiapkan sebelumnya contohnya saya sudah membuat foto saya ya teman nah saya ambil foto saya bersama dengan mami saya teman-teman bisa mengambil beberapa foto yang teman-teman akan buat menjadi sebuah video saya ambil yang ini lalu yang ini dan ini oke jadi untuk membuat foto ini kita bisa campur foto dengan video kalau saya disini saya hanya memasukkan foto-foto saja ya teman-teman seperti ini nah di antara foto yang satu dengan foto yang lain ada jedah seperti ini ya teman kita lihat dulu hasilnya lalu kita bisa mengedit jedah antara foto yang satu dengan yang lainnya seperti keinginan yang kita mau kita lihat dulu hasil bila sudah selesai bila sudah selesai dipilih foto atau video maka teman-teman centang yang tanda di atas nih centang seperti ini oke sudah terlihat hasilnya untuk melihat hasil kita klik apply tanda seperti ini ya teman untuk pemisah antara gambar satu dengan yang lainnya teman-teman bisa masukkan seperti ini efek transisi kita klik di tanda transisi maka banyak pilihan teman-teman bisa pilih apakah yang tiga dimensi transisi klasik fun atau presentasi kawan-kawan juga bisa memilih aplikasi yang lain saya disini coba memilih yang ini teman-teman oke seperti ini nah seperti ini tampilannya kalau sudah cocok kita bisa simpan dengan klik tanda centang di atasnya selanjutnya juga kita bisa buat setiap transisi kita bisa klik apa yang kita mau disini kita coba yang fun transisi ya teman kita ambil yang circle seperti ini lalu bila sudah sesuai kita centang lagi tanda di atasnya selanjutnya juga begitu ya teman kita klik di tanda transisinya langsung kita pilih lagi seperti ini jadi pemilihan efek transisi itu sesuai dengan keinginan keinginan teman-teman kita lihat lagi hasilnya ya oke 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 bila teman-teman mau menambahkan audio teman-teman juga bisa masukkan audio seperti ini kita klik audio kita pilih dari yang ada di handphone kita handphone teman-teman masing-masing untuk pemilihan audio di youtube juga ada disediakan banyak pilihan untuk audio teman-teman bisa download disini saya mendownload 2 heaven dan hell and range refit tergantung selera teman-teman biasanya audio ini kita gunakan sebagai back sound dari gambar atau video kita ya teman-teman oh iya teman-teman untuk audio jangan kita gunakan musik yang sudah memiliki hak patent karena kita melanggar aturan dari youtube jadi youtube sendiri sudah memberikan beberapa audio yang bisa teman-teman pilih disini saya ambil yang heaven bila sudah dipilih maka teman-teman klik tanda tambah lalu klik centang oke bisa kita ulang seperti apa hasilnya musik audio kita durasinya 4 menit jadi sampai batas gambar terakhir kita bisa potong audio kita caranya kita klik tekan di audio seperti ini lalu kita pilih tanda potong seperti ini kita potong yang sebelah kanan seperti ini bila sudah oke kita klik centang bila teman-teman ingin membuat teks pada tampilan dari video teman-teman teman-teman bisa klik di seperti ini lalu teman-teman ambil teks titelnya terserah teman-teman disesuaikan dengan video yang akan teman-teman buat saya disini membuat saya bersama Mami Cantik untuk tulisan sendiri kita bisa edit dengan kita klik di tanda AA seperti ini banyak pilihan untuk pilihan tergantung selera teman-teman saya disini memilih robotobol seperti ini lalu saya centang tulisan tulisan yang sudah kita buat kita bisa beri warna efek warna caranya kita klik yang tanda putih bulat ini untuk mencari warna disini saya akan gunakan warna merah seperti ini kalau sudah kita pilih lalu kita klik centang di atas posisinya dapat kita atur ya teman-teman untuk huruf bisa kita besarkan seperti ini kita tarik bagian sisi bawah oke kita atur dimana yang mau kita buat seperti ini oke bila sudah sesuai maka kita klik centang seperti ini selanjutnya bila kita mau menambah teks lagi teman-teman bisa klik lagi di lapisan klik lagi teks teman-teman bisa ketik lagi apa yang mau teman-teman tulis seperti ini sama seperti sebelumnya kita pilih apa yang mau kita ubah tulisan disini saya buat noto seri italic saya centang oke saya beri warna biru seperti ini saya centang oke tulisan kita atur besarnya posisinya kita tentukan seperti ini bila sudah oke kita centang lagi nah teman-teman bisa menambahkan apa saja dengan klik di lapisan teman-teman bisa juga menambahkan seperti stickers seperti ini misalnya sticker smile oke bisa kita atur juga posisinya ya kita klik kita kita buat disini bila sudah oke besar dan kecil bisa kita atur sesuai keinginan bila sudah oke posisinya oke kita klik centang seperti ini nah untuk mengetahui hasil kita coba ulang replay ya teman-teman nah inilah hasil dari editing kita dari sebuah gambar menjadi video teman-teman bisa mencoba caranya gampang dan semoga teman-teman dapat mencoba dan membuat banyak kreatif melalui aplikasi di can master sekian tutorial dari saya selamat mencoba selamat 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 Terima kasih.